Yang pemirsa sidang kasus penipuan profesi dan menikah sesama jenis atas terdakwa Erayani alias Ahnab Arabim menjalani sidang dengan agenda replik dari Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi dalam persidangan Jaksa Tetap Dengan Tuntutannya Dalam persidangan pada Rabu 10 Agustus 2022 dalam agenda replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum Tetap Pada Tuntutan dan meminta Majelis Hakim mengabulkan tuntutan terhadap terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Sebelumnya Erayani alias Ahnab Arabim menyampaikan permohonannya keringanan hukuman pada Majelis Hakim Erayani juga membanta pernyataan korban yang menyebut tidak mengetahui jika dirinya adalah seorang perempuan Pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Alex Pasaribu Erayani dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kijari Jambi 8 Tahun Kurungan Penjara Dalam tuntutan penuntut umum Erayani dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 93, Contoh Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Beberapa hal yang cukup memberatkan terdakwa adalah keterangan ahli kemendikti dan saksi korban dan keluarga korban Untuk diketahui perkara ini berawal pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa berkenalan dengan NA yang mengaku sebagai laki-laki bernama Ahnab Arabim yang berprofesi sebagai dokter namun belum praktek dan siap menikahi NA Pada saat menggelar pernikahan terdakwa menggunakan gelar akademik pada surat keterangan nikah serta dicantumkan pada paperback dan souvenir pernikahan Iqbal, Cek TV, melaporkan